Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di SPL Channel Channelnya para pencinta audio dan SPL Lover Oke, bagaimana kabarnya pencinta audio dan SPL Lover Semoga baik-baik saja Dan semoga diberikan kesehatan untuk keluarga tercinta dan teman-teman tercinta Oke, di video sebelumnya Kita sudah mereview tentang cover snack di tipe CSA Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu CSB Nah, ini tipe kedua dari cover snack di SPL Audio Nanti kita akan membandingkan Apa saja perbedaan diantara CSB dan CSA ini ya teman-teman Oke Langsung saja, jangan kemana-mana Tetap tonton terus di SPL Channel Ya, inilah kabel CSB04 dan ini CSB08 Untuk warna di kabel snack ini ada dua Yaitu yang ini deep blue atau biru tua Dan yang kemarin saya CSA ada hitam Jadi ada dua warna yaitu deep blue sama hitam Kemudian kita ukur diameter dari CSB4 Untuk CSB4 ini berukuran Saya fokuskan dulu Berukuran 1,5 cm Jadi untuk dijadikan milimeter yaitu 15 mm Oke Ini teman-teman Dan untuk CSB8 Kita ukur Diameternya Ini 1,8 cm ya Jadi kalau dikonversikan atau dijadikan milimeter Menjadi 18 mm Nah Sangat tebal dibandingkan CSA Untuk diameternya Oke Sudah Inilah tampak dalamnya Untuk CSB08 Dan di dalamnya CSB04 Oke Sangat patel ya Kemudian Untuk bahan Dari kabel SPL Kabel senek CSB dan CSA kemarin Sama Yaitu menggunakan Bahan Isolatornya Yaitu berkolaborasi dari Amerika Yaitu FUHE PE Yang Tahan lama Juga kuat Dan Kelebihannya yaitu lentur Nah Itulah kelebihan dari bahan Di kabel SPL audio Jadi lebih lentur Oke Kita akan melupas Di bagian dalam CSB04 dan CSB08 Apakah Samar persis Dengan CSA Oke Tunggu ya Nah Inilah Tampak dalam Dari CSB Oke Kita ukur Di Tiap channel Di dalamnya Kabel CSB Ini Berukuran Kurang lebih 4 mili ya Ini Disini 0,4 cm 4 mili Untuk Ukuran dalam Dari Kabel CSB 0,4 Maupun 0,8 Kemudian Untuk diameter Kabel Dalamnya Yaitu Plus Ini Menunjukkan 1 mili Teman-teman Kelihatan Itu 1 mili Untuk plus Kemudian Demand juga 1 mili Kemudian Untuk ground Di CSB Sama Juga 1 mili Teman-teman Bisa Lihat Nah Itu 1 mili Oke Kemudian Di samping Itu Ada Kabel Number Di setiap Channel Kabel Untuk Memudahkan Kita Setting Di mixer Atau Di Snack Atau Di Microphone Jadi Sudah Ada Tandanya Untuk Nomor Dua Dibuat Keyboard Untuk Nomor Tiga Dibuat Vokal Ini Ada Tandanya Sesuai Dengan Banyaknya Kabel Di CSB 8 Ada 1-8 Di CSB 4 Ada 1-4 Kemudian Untuk Di Serabut Plus Ini Ini Berukuran 0,1 0,1 Milimeter Jadi Sehingga Untuk Pengaruh Suara Semakin Detail Jadi Ini Semakin Kecil Semakin Detail Suara Yang Diharsirkan Ini Ukuran 0,1 Kali 40 Jadi Di Plus Ini Ada 40 Serabut Berukuran 0,1 Kemudian Di Ground Ini Juga 0,1 Berjumlah Kurang Lebih 60 Serabut Nah Ini Seperti Rambut Tipis Tipis Ini Ya Jadi Sampai 60 Serabut Kemudian Ini Yang Istimewa Ya Teman Teman Ini Ground Ini Di Bagian Luar Jadi Melilit Bagian Plus Min Jadi Plus Min Terlindungi Juga Ada Aluminum Voil Kalau CSA Ini Ground Berdiri Sendiri Jadi Mengikuti Plus Min Tidak Melindungi Plus Min Kalau Ini Melindungi Plus Min Seperti Di Kabel Min Jadi Ada Ground Kemudian Dalamnya Ada Plus Minus Nah Ini Itulah Keunggulan Dari SBL Kabel Senek Di Tipe CSB Oke Kita Habis Gini Coba Solder Di CSB Jangan Di mana Mana Di SBL Channel Oke Sekarang Kita Coba Untuk Menyolder Ini Saya Pakai Tima Biasa Tima Yang Berai Dari Pasaran Kemudian Ini Pakai Solder Tetap 40 Watt Oke Kita Coba Ya Sangat Apa Ini Menyatu Dengan Tima Oke Teman Teman Bisa Lihat Karena Apa Di Semua Tembaga SPL Audio Ini Tembaga Murni Jadi Sangat Bersahabat Dengan Tima Jadi Enggak Malu Malu Dengan Tima Sangat Mudah Untuk Disolder Untuk Ground Juga Bisa Meresap Lebih Cepat Nah Teman Teman Bisa Lihatkan Isolator Nya Juga Cukup Kuat Karena Dibuat Dengan Bahan FU HEP Jadi Sehingga Cukup Kuat Dan Juga Tahan Terhadap Panas Oke Sudah Teman 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 Bisa Lihat Itulah Hasil Akhir Kita Solder Oke Kita Lihat Lebih Lengkap Spesifikasi Dari Kabel CSB Itulah Tadi Kita Sudah Review Di Kabel CSB Untuk Kelebihan Dari Kabel CSB Dibandingkan Kabel CSA CSB Dia Cukup Tebal Dan Lebih Tebal Dari CSA Kemudian Di CSB Juga Di Perchannel Juga Lebih Tebal Dari CSA Kemudian Di Bagian Ground Ini Mirip Seperti Kabel Min Jadi Lebih Kuat Dibandingkan Kabel CSA Karena Kenapa Di Kabel CSB Ini Ground Melilit Di Antara Plus Dan Min Jadi Plus Dan Min Di Bawah Jadi Ground Melilit Ini Yang Tidak Ada Di Kabel Snake Manapun Di CSA Ini Serabutnya Pedih Sendiri Kemudian Juga Ada Aluminum Foil Untuk Tarikan Panjang Pun Tidak Masalah Oke Itulah Tadi Perbandingan Dari CSB Dan CSA Dan Untuk Saran Saya Kalau Ingin Teman Teman Ingin Tarikan Lebih Panjang Lebih Baik Melih CSB Untuk 80 Meter Atau 100 Meter Pun Silahkan Kemudian Untuk Tarikan Yang Pendek Tidak Terlalu Panjang Sumpah Untuk Kabel Snake Drum Kemudian Untuk Tarikan 15 Meter 25 Meter Pilih JSA Jadi Kita Juga Melihat Harga Harganya Lebih Terjangkau Yang CSA Oke Itulah Review dari saya Dari mulai Video sebelumnya CSA Dan sekarang ini CSB Tergantung Kebutuhan Teman-teman Untuk memilih Kabel Snake Oke Saya Rasa Pertemuan Untuk Membah Sikap Snake Ini Sudah Cukup Mohon Maaf Kalau Ada Salah-salah Kata Kemudian Jangan Lupa Untuk Subscribe SPL Channel Kemudian Juga Like Jangan Lupa Kemudian Isi Kolom Komentar Atau Kritik Dan Saran Teman-teman Silahkan Untuk Kemajuan Di SPL Channel Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam SPL Audio Indonesia